Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan Inspirasi Desa. Beragam inovasi kuliner hadir di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya, Seblak Cumi Bakso, khas Warung Bundani. Jadi favorit masyarakat Desa Sukajaya, Cibitung, Bekasi. Selain disajikan langsung di atas omelette, Seblak Cumi Bakso punya rasa pedas dengan tekstur kenyal dan lembut yang bikin penikmatnya ketagihan. Seblak Bundani yang berada di perumahan drama Puri Persada Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi daya tarik masyarakat sekitar maupun di luar Bekasi. Beragam menu seblak dihadirkan, salah satu favoritnya ialah Seblak Cumi Bakso. Seblak Cumi Bakso disajikan langsung di atas omelette. Selain cita rasanya yang pedas, Seblak Cumi Bakso Jumbo khas Warung Bundani memiliki tekstur kenyal dan lembut sehingga menjadi favorit para pengunjung. Sang penjual Rini Rusmiati mengatakan, ide membuat Seblak berawal dari ketidaksengajaan. Awal mula membuat menu ini hanya terbatas untuk keluarga, hingga akhirnya menjadi menu andalan di warungnya saat masa pandemi COVID-19. Dalam pengolahannya, bahan bako utama yaitu cumi, seblak, dan bakso dicampur kuah seblak dan siomai kering khas Bandung, serta tambahan berbagai jenis bumbu seperti kencur, cabai, bawang putih, dan bawang merah, serta rentah lainnya menjadi satu dalam pengolahan Seblak Cumi Bakso ini. Untuk bisa menikmati seblak cumi bakso, pengunjung hanya cukup merobos cocek Rp25.000 hingga Rp45.000 per porsinya. Menurut menjadi favorit sih, tapi yang lagi diangguran sekarang, lagi hit sekarangnya, menurut seblak cumi bakso, seblak ijabarungan sama seblak cumi bakso, dan ini yang dalamnya ada si bakso ya, terus dicampur sama isian ribut lainnya, dikasih taburan Batagor Hat Bandungnya. Ya, inovasi sendiri aja sih, gitu kan, karena memang sekarang kan banyak, harus banyak inovasi, gitu kan. Sebelumnya bulan Oktober, saya beli cumi, gitu kan, karena saya memang bikin bakso sendiri, terus saya cobain diisi bakso, gitu, cuminya, ternyata, Alhamdulillah, anak-anak yang di sini juga nggak ada subscribe, gitu-gitu ya, dicoba deh, jadi menu baru di warung saya. Di warung Bundani, selain mengediakan bermacam menu varian seblak, sejak pertama kali dibuka pada tahun 2012 silam, bermacam inovasi kuliner terus bermunculan di tempat ini. Selain seblak cumi bakso, masih banyak menu varian seblak yang disajikan, seperti seblak bakso iga bawungan, seblak super ceker, dan seblak miglosor, serta hibangan aneka seblak lainnya. Dan satu lagi, menu yang jadi incaran para pengunjung ada nasi tutup oncom, yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Setiap hari, di masa pandemi COVID-19, warung seblak ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam, dan lebih banyak melayani pembelian untuk dibungkus atau dimakan di rumah. Meski demikian, pengunjung yang memilih makan di tempat ini diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kalau untuk kampus harapnya, saya suka NCO-nya. NCO ayam bakar, kalau sebelah kisah, saya suka istimewa. Cumi mercon juga salah satu faktor untuk suami, karena dia suka perjalanan banget. Kalau menurut saya, rasanya lebih nyatu, kalau amal iga saya, jadi cocok di sini. Daripada yang lain, merasa cocoknya, sudah sering coba di tempat lain, cuman baru pertama kali mencoba rasanya sebelah di situ, rasanya benar-benar beda, terus saya cocok. Jadi yaudah, jadi langgaran. Kalau ini bisa tiap hari, kan juga bisa delivery order juga. Jadi kalau memang tidak bisa ke sini, langsung bisa di rumah saja ke sini. Sebelah bundani di hari biasa, menghabiskan 20 kilo cumi, sedangkan di akhir petan bisa mencapai hingga 25 kilo cumi. Dari Bekasi, Jawa Barat, TV Buna Pondes, Muala Perkari. Anda telah menyaksikan Inspirasi Desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dia Claudia pamit. Sampai jumpa.